Hai karena ini joran namanya capung bukan laba-laba apalagi speederman bukannya bro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat inggrar ketemu lagi dengan saya di channel Joran memancing kali ini saya nggak mancing bro di video ini saya akan mereview tekel pancing lagi saya akan coba untuk mereview joran terbaru dari Relic Nusantara ini dia Relic Nusantara capung 732 sebenarnya joran ini sudah banyak sih yang mereview ya mungkin sekedar tambahan informasi buat teman-teman yang sedang mencari joran Hai casting terutama Relic Nusantara Hai mungkin ini menjadi rekomendasi buat teman-teman ini jurannya bukan neutral testing ini joran light casting Hai acuannya pada Relic Nusantara power joran casting jadi untuk ultralight casting itu maksimal lainnya 6Lit kemudian untuk light itu 8Lit medium light 10Lit lalu medium itu 12Lit medium heavy itu 20Lit dan heavy itu maksimal lainnya 30Lit jadi jelas joran ini bukan joran ultralight casting ini joran light casting kita langsung review dulu ini kita review pertama kali sarungnya ini cover cover sarungnya ini warna merah dengan list warna hitam di sini sini terdapat tulisan dan logo Relic Nusantara kemudian di sini terdapat nama dari joran ini capung dulu di sini terdapat angka 732 73 ini panjang dari joran ini kemudian dua ini seksan dari joran ini kemudian disini spek lengkap dari joran ini nanti akan saya bacakan di jorannya tapi kita lihat jorannya terdapat di joran ini buat seksinya buat temennya kemudian top seksinya kemudian Hai ini bro jualannya berdua sambungan atau dua sekseng ngedrejoin sambung tengah blank yang digunakan ini adalah blank hollow atau blank bolong atau blank berlubang ini dari Eva tidak ada karet ya bro karet pelindung tidak ada karet pelindung yang saat kita menunggu jualan kayak gini loh jadi ini langsung dari Eva kemudian terdapat ring warna merah di sini ada ada torehan di sini ada empat torehan di sini Eva lagi di sini kemudian terdapat list warna merah di sini ada lilitan warna hitam kemudian sedikit sekali lilitan warna abu-abu disambingnya warna hitam lilitan warna hitam kemudian ini belinya warna merah lagi ada lilitan warna abu-abu dan hitam juga kemudian ada list warna merah di sini sini terdapat peringatan lho bro kalian paham peringatan apa ini selanjutnya di sini ada tulisan dan logo lilitan Nusantara ini dia resepnya bro resepnya ini evanya warna hitam kemudian plastiknya juga warna hitam terdapat tulisan lilitan Nusantara di sini ada ring warna merah di sini ada Eva lagi kemudian terdapat list warna merah merah lagi di sini kelihatan ya bro resepnya ini dari lilitan Nusantara ya bro bukan uji ini dia ciri-ciri ada krikernya di sini terdapat tulisan lilitan Nusantara tapi risetnya ini sudah teruji ya kayak dicapur kemudian yang baru-baru ini di polisi di ditor kancelaktor terus kemudian di travel route rotan yang rotan generasi kedua ya dari Nusantara juga resepnya bro tapi sudah teruji dan bagus sudah kemudian di sini ada lilitan warna hitam kemudian lilitan warna hitam lalu di sampingnya ini dekatnya ada lilitan lagi warna abu-abu Hai warna merah belinya di sini terdapat Hai bendera negara kita di sini sini warna merah lalu di sini warna abu-abu terdapat spek lengkap di sini kemudian ada bacaan campung 732 kemudian ada gambar Hai dan ini ada motif loh ini motif saya Hai capungin lo jadi jelas nih motif saya capung bukan Hai sarang laba-laba atau jaring laba-laba bukan Hai kenapa karena ini Hai joran namanya capung Hai bukan laba-laba apalagi speederman bukannya bro kemudian di sini ada lilitan warna hitam kedepan sini warna hitam semuanya bro di ringgit lilitan ringgit ini ada sedikit warna abu-abu kemudian hitam semuanya ini dia sabuknya lo lalu kita ke top section nya top section nya ada lilitan warna abu-abu di sini kemudian hitam lilitan warna hitam setiap pernya lilitan warna hitam kedepan хотя Hai sampai dari ujungVideo satu dua tiga empat empat terim subscriptions Vice diferentes ditanya warna abu-abu sampe ini lilitan wawru Hai lanjut penggunaan ringgit penggunaan ringgit ini dari siget produk dari China sama dengan yang satu tiga lip atau yang 26 lip sama cuman yang berbeda ini menggunakan warna asli stainless loh jadi krum kayak di krum jadi penggunaan ringlet ini ada berapa ringlet ya satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan sembilan sepuluh ada sepuluh ringgit sigen kemudian ini loh blanknya ini terdapat kulit-kulit timbul seperti ini lho grup biasanya joran yang memiliki lifting power yang bagus cuman kekurangannya itu joran cenderung kaku biasanya seperti itu cenderung kaku tapi kalau soal hookup maka joran yang berpulir seperti ini memang sempurna loh baik dengan ikan jadi itu kelebihan dari kulir timbul seperti ini bro selanjutnya apalah harga ini punya temen saya joran-jor dia kemarin juga ikut info ini seharga 380 dapat tas warna merah relik Nusantara lalu dapat pun sendor lalu Oh ya spesifikasinya belum ya bro saya bajakan speknya ya bro Hai lurwainnya itu 2-12 gram oke 2-12 gram kemudian lightweightnya itu 4-8 link panjangnya itu 7ft 3 ini itu sekitar 220 cm dan sangat ringan ini joran sangat ringan saya rasa cukup ya bro terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh